Duh, ini ada gombalan seperti ini Wah, bahaya ini buat gombalan Sopo ini aturannya Apa yang dibuat ini? Sampai kebal, gombalan yang dibuat ini sembarangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan channel kami, RenoProject Channel Oke, kita kali ini akan bercerita Orang pencari pasir di sungai Dan ini, itu bisa dibuat Gambaran untuk teman-teman Kalau bingung pekerjaan itu Apa saja yang harus dimanfaatkan Di sekeliling kita Ada pekerjaan apa itu Tidak perlu di Pekerjaan itu tidak perlu di mana-mana Yang penting kita mau berusaha Bisa gerak, pasti mendapatkan Uang ya, untuk hasil Kita Bekerja keras ya Pokoknya kita bekerja keras Pasti itu bisa menghasilkan ya Dan ini di sungai ya Di sungai itu Ada juga ya ternyata ya Orang yang mencari pasir ya Karena sungai itu juga Ada manfaatnya ya Selain buat mandi, buat Cuci baju juga Dan lain-lain Ternyata juga Manfaatnya kalau kita itu Mau Turun tangan ya Mau turun tangan Mau ingin Mendapatkan uang Kita bisa untuk mencari Pasir di sungai ya Dan untuk Ketebalan disini itu Pasirnya sangat tebal ya Kayaknya itu Bekas garuan Orang yang Mencari pasir di sungai ya Disini itu Pasti ya Sehabis Banjir Pasti Pasirnya itu Ada lagi ya Datang lagi Karena Kesapu dengan air Yang dari atas Masuk lagi ke Yang Lubang yang Barusan Digali itu ya Pasti ada pasirnya lagi Kalau habis banjir ya Dan untuk Sungainya ini Enggak Dalam-dalam banget ya Kalau lagi Surut ya Airnya ya Kalau banjir ya Bisa sampai di atas ya Airnya di Batas itu ya Kadang Pernah sampai Bekasnya Banjir itu Yang kebawah Banjir itu Biasanya sampai Ke Di Apa Nyangkut-nyangkut Di atas itu kan Kelihatan ya Bekas banjir Nah kayak ini ya Ini kan bekas banjir ya Ini Kelihatan Bekas banjir Di atas Nyangkut-nyangkut Jadi Kalau banjir itu Ukurannya sampai Segini ya Kelihatan dari Bekasnya ini ya Jadi Kali ini Kalau lagi Mengamuk itu Bisa sampai Banjirnya Bisa sampai Tinggi ya Jadi Air itu Juga bisa bersahabat Dengan manusia Juga bisa Tidak bersahabat Tergantung Tergantung Orang-orang Yang Yang membuat Sampah itu Sembarangan Atau tidak Itu bisa Beresiko Orang membuang Sampah juga Di sungai itu ya Makanya Sungai itu Tetap dijaga ya Biar tetap Lestari Biar tetap Bersih ya Enggak Tercemar juga Dan ikan-ikannya Juga pasti Banyak Kalau Air itu Enggak terjemar Jadi Saya Mau Jebur Ke sungai Kayak Apa itu Teman-teman Males ya Males Menjebur Ke sungai Saya ya Sampai sini Aja Kita ya Untuk Bercerita Bercerita Hari ini ya Teman-teman ya Dan ini Disini itu Pohon bambunya Juga Sangat Lebat ya Banyak juga Pohon bambunya Di Samping Sungai ini ya Dan untuk Pencarian pasir Yang orang Mencari pasir ini Sangat Pasirnya Sangat banyak ya Mungkin ini ada Satu truk ya Satu truk ada ya Karena ini Tempatnya Di Desa ya Di Desa Jadi Seperti ini ya Situasi Dan kondisi Di desa itu ya Seperti ini Jadi Banyak Pohon bambu Juga banyak ya Lestari ya Sangat Tenang Dari Kebisingan ya Di desa itu Banyak bambu Tuh ya Di desa itu Bambunya Juga Masih Lestari ya Masih Banyak pohon Bambu Ini pohon Ini pohon apa Ini Kalau tahu ya Bisa komen Oh ini Tidak tahu saya Pohon apa ini Bisa komen Yang tahu ya Teman-teman ya Ya beginilah ya Di desa itu ya Sangat Nyaman Pohon bambu ya Sampai depan sana Itu ya Banyak pohon bambu Juga ya Dan ini Biasanya Juga Buat mandi Juga Loh ya Manfaatnya Banyak sungai Itu Nah ini Buat mandi Ini bekasnya Ada tempatnya Mandi ya Juga Kalau lagi sore Pagi Itu ya Biasanya Banyak yang Mandi di sungai Siang juga Ya Oke sekian video Dari kami Sudah cukup ya Cerita Kali ini ya Dari channel kami Reno Projet Channel Duh Ini apa Ini buat Gombalan Yang ini Wah Bahaya Ini buat Gombalan Ini Apa Ini aturan Ini Apa Ini yang dibuat Ini Saya kebal Gombalan Ini Ini sembarangan Ini Kesorot Kesorot Kamera Merah Ayo Ini Komain Gombalan Sopot Gue Di pinggir Kali Ayo Enggak Bahaya Bahaya Pol Buat Gombalan Di pinggir Kali Ya Allah Dan Arah Oke ya Penemuan Kita Kali ini Sangat Sangat Menguntungkan Menguntungkan Untuk kita Semuanya Kok bisa Buat Sampah Buat Gumbal Buat Apa Itu Namanya Buang Gumbalan Di Pinggir Sungai Yes Rangurusi Aku Rek Gumbalan Buat Sopo Rek Inti Ini Skenek Sorot Rek Komen Rek Tanggapan Teman Teman Gimana Untuk Gumbalan Tadi Bisa Bisa Bisanya Selain Dibuang Sembarangan Gumbalan Biar aman Dibuang Dimana Dipendam Atau Dibakar Bisa Komen Sampai Disorotan Oke Video dari kami Sekian Sampai Tadi Saya Barusan Mau penutupan Lihat Gumbal Jadi Penutupannya Gagal Fokus Disini Teman Teman Ceritanya Untuk Mencari Ceritanya Tentang Orang Mencari Pasir Di Sungai Malah Sekarang Mengalihkan Di Gumbalan Barang Oke Sekian Video dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Channel Kami Reno Project Channel Ya